Intro Shalom Bapak Ibu Sudara Ada beberapa catatan firman Tuhan yang saya bagikan untuk Bapak Ibu Sudara mengenai peristiwa perjamuan di kana ketika air diubah Tuhan Yesus menjadi anggur Yang pertama tolong lihat ayat yang ke 10 Saya bacakan dan berkata kepadanya setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu dan sesudah orang puas minum barulah kurang baik akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang dua hal Bapak Ibu di ayat 10 di tradisi Yahudi kalau mau bikin pesta salah satu simbol pestanya adalah anggur kalau tidak ada anggur itu bukan pesta jadi orang ketika bikin pesta harus punya anggur strateginya adalah supaya tidak banyak keluar anggur dan biaya yang banyak dengan anggur yang mahal maka duluan disodorkan anggur yang enak ketika mereka sudah selesai menikmati dan barangkali sudah ada efeknya dan mulai sedikit mabuk misalnya baru kemudian dikeluarkan anggur yang kurang baik dan itu sudah tidak bisa dibedakan mana yang enak dan mana yang baik dan bisa menjamu sampai puas seluruh orang jadi yang mau dikatakan di ayat yang ke 10 adalah simbol dari pesta adalah anggur kenapa kita bicara pesta? karena peristiwa ini terjadi pada pesta perkawinan contoh Bapak Ibu ketika Yesus menghadiri pesta pasca kan disitu minum anggur juga ada anggur dan simbol-simbol lain yang raya yang roti tidak beragi sebagai tanda tergesa-gesa sayur pahit bicara soal kepahitan mereka dan seterusnya tapi anggur adalah simbol pesta jadi saya mau ajak saudara untuk masuk teks ini silakan bayangkan silakan menghayalkan ada pesta perkawinan di kana yang sangat meriah lalu tiba-tiba simbol pestanya yaitu anggur habis andai kata ini kita bawa di dunia modern misalnya tiba-tiba konsumsinya rusak amis tiba-tiba konsumsinya tidak cukup sementara orang banyak belum dapat saya yakin kita sepakat reaksi orang adalah kalau tidak mampu bikin pesta jangan undang banyak orang buktinya kau tidak menyiapkan cukup saudara bisa bayangkan anggur itu habis simbol pesta itu habis betapa pengantin baru ini dipermalukan oh pasti malu mengapa saya bilang pasti malu karena tradisi orang ciri-ciri umumnya orang lebih senang untuk melihat dan mengingat yang kurang baik daripada yang baik masih ingat enggak pasangan itu oh yang anggurnya habis pasti itu yang pengantinnya cantik belum pasti oh yang anggurnya habis makanannya kurang hamis dan rusak saya enggak tahu tapi umumnya orang akan melihat kalau hal-hal itu buruk akan tetap diingat saudara bisa bayangkan anggur habis betapa pengantin itu dipermalukan nah saya mau ajak Bapak Ibu untuk melihat hal ini sebagai pemahaman awal yang berikut mari kita lihat ternyata kisah ini menyebutkan tidak jadi malu mengapa tidak jadi malu karena kemudian Tuhan Yesus mengubah air menjadi anggur saya mau ajak kita lihat tahap demi tahap sampai mujizat itu terjadi yang pertama tolong lihat ayat yang kedua Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu oh ini catatan sangat penting Bapak Ibu mujizat yang menolong pengantin itu hingga mereka tidak malu mereka tidak dipermalukan rumah tangga ini ditolong dan mujizat terjadi startingnya paling awal hal perdana yang paling penting adalah ketika Yesus dan para murid diundang disitu saudara bisa bayangkan andai kata Tuhan Yesus tidak diundang dan dia tidak hadir tidak ada kisah Yohanes pasal 2 dan saudara bisa hapus dari Alkitab saudara dan tidak ada kisah tentang air menjadi anggur sangat penting hal yang pertama Yesus diundang Yesus diundang dalam perkawinan itu ini hal yang pertama yang kedua Bapak Ibu tolong lihat ayat yang ketiga ketika mereka kekurangan anggur Ibu Yesus berkata kepadanya mereka kehabisan anggur ulangi tiba-tiba Ibu Yesus bilang ke Yesus mereka kehabisan anggur saya terjemahkan secara bebas barangkali begini Yesus lakukanlah sesuatu mereka kehabisan anggur pengantin ini akan dipermalukan barangkali begitu pertanyaannya kok bisa Ibu Yesus tahu anggur habis saya menduga cukup kuat barangkali Ibu Yesus adalah salah satu kerabat dari salah satu dari pengantin itu entah laki-laki atau perempuan atau barangkali seksi konsumsi kepanitian kecil yang tahu tentang kondisi di dapur aku saya tidak tahu pasti tapi yang pasti adalah Ibu Yesus tahu dan yang bisa tahu anggur habis atau tidak harusnya yang mengadakan pesta atau kerabatnya dan diduga kuat kayaknya Ibu Yesus orang dalam dan dia tahu anggur habis tiba-tiba Ibu Yesus minta lakukanlah sesuatu perhatikan baik-baik lakukanlah sesuatu apa yang dimaksud dari lakukan sesuatu pasok mereka anggur jangan bikin mereka malu anggur habis engkau harus menyiapkan anggur Yesus buat sesuatu supaya mereka tidak menjadi malu dan Alkitab berkata Yesus kemudian yang menyediakan anggur itu sekarang langkah pertama buat dia diundang maka Yesus hanya berada di ruang tamu waktu itu cuma ada di sekitar ruang tamu tapi ketika Maria bilang lakukanlah sesuatu buatlah sesuatu Maria mengubah status Tuhan Yesus dari sekedar tamu berubah menjadi pemilik pesta mengapa? karena Yesus yang pasok anggurnya maka hal kedua sangat penting jika Tuhanmu cuma jadi tamu dalam keluargamu mujisat belum terjadi tapi ketika Tuhanmu engkau jadikan pemilik rumah tanggamu dan berkata keluarga ini bukan punyaku tapi Tuhan engkau punya rumah tangga ini mujisat bisa terjadi ini langkah kedua Yesus mengambil alih pesta itu dan kemudian memasuknya oke ini catatan kedua yang ketiga apakah air sudah jadi anggur? belum Bapak Ibu proses ketiga perlu apa itu? lihat ayat 5 tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan pemimpin kita tadi apa yang dikatakan kepadamu buatlah itu oh langkah ketiga sangat penting apa yang dikatakan kepadamu buatlah itu berarti mendengarkan Yesus mendengarkan Yesus bukan bicara soal mendengar saja tapi bicara soal dengar-dengaran ini membicara soal ketaatan ini membicara soal kepad Tuhan kepada Allah tanpa kepad Tuhan tanpa ketaatan tidak ada mujizat sangat penting hal ketiga perlu kerelaan untuk tunduk serendah-rendahnya pada otoritas Yesus apapun yang ia katakan lakukan itu ini bicara soal otoritas pengakuan terhadap otoritas dan itu berbicara tentang ketaatan dan kepad Tuhan saya mau bilang ulang tanpa ketaatan tanpa kepad Tuhan engkau tidak mungkin menikmati mujizat ini langkah ketiga yang keempat Bapak Ibu apakah air sudah jadi anggur ketika langkah ketiga dilakukan belum Bapak Ibu masih ada hal penting yang harus dilakukan apa itu coba lihat Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air dan mereka pun mengisinya sampai penuh tolong bayangkan bahwa kisah ini tidak terjadi di Palembang kisah ini terjadi di Israel di daerah Padanggurun dan untuk saudara tahu orang kalau bikin pesta kalau pesta sudah dimulai pintu selalu ditutup saudara pernah dengar perupamaan tentang 10 perempuan bijaksana dan 10 perempuan bodoh ketika pesta dimulai pintu ditutup orang luar tidak bisa masuk ini catatan saya tentang ayat yang ke-7 supaya tahu yang kedua tempayan fungsinya apa untuk membasu kaki para tamu itu Padanggurun pasir-pasir-pasir masuk ke tempat pesta ada permadani maka yang harus dibuat adalah pelayan akan berjongkok mengambil kaki dari tamu tuannya lalu membasu kakinya hingga bersih lalu mempersilahkan kemudian para tamu itu masuk fungsi 6 tempayan itu untuk basu kaki sekarang tiba-tiba Yesus berkata pesta sudah mulai pesta sudah mulai Yesus berkata isilah tempayan-tempayan penuh dengan air maaf Bapak Ibu saya tidak bermaksud menghina kekudusan perintah ini dan ketahatan tapi saya mengatakan ini perintah tidak masuk di akal andai kata saya yang pelayan yang disuruh oleh Tuhan Yesus saya akan mengatakan no Yesus tidak rabi tidak guru tidak saya tidak mau mengapa saya tidak mau karena tempayan itu tidak ada gunanya lagi kenapa tidak ada gunanya lagi karena pesta dimulai kenapa pesta dimulai karena pintu sudah ditutup kenapa pasti tidak berguna karena orang tidak mungkin diberi perkesempatan masuk sebab pintu sudah tutup tempayan pembasuhan tidak berguna tidak ada guna ngomel pasti syukurnya pelayan itu bukan nyoman Jepun karena taat si pelayan itu pergi oh ini bukan buka keran langsung dapat air Bapak Ibu bukan ini bicara soal sulitnya dapat air mereka pergi dengan keringat-keringatan ngisi Yesus tanya sudah penuh belum guru penuhin sudah penuh belum guru penuh belum guru berulang kali sampai enam tempayan itu penuh lalu ketika penuh Tuhan tanya sudahkah sudah lalu terjadi sesuatu cedoklah pas dicedok air berubah jadi anggur saya mau bilang kepada saudara langkah keempat sangat penting siapakah yang mengisi tempayan-tempayan itu apakah Yesus enggak Yesus yang jadi tukang perintah isilah sampai penuh isilah sampai penuh siapa yang isi para pelayan-pelayan kesian mungkin ngomel dalam hati tapi enggak tetap ngisi tetap ngisi apa tugas Yesus duduk manis sambil memerintah tapi saya mau kasih tahu Bapak Ibu Yesus tidak pernah mengisi airnya pelayan yang mengisinya ketika standar yang Yesus butuh tercapai yaitu air itu penuh lalu Yesus melakukan bagiannya berubah berubah saya mau katakan langkah yang keempat lakukan bagian saudara dengan sukacita kerjakan dengan sukacita sisanya itu urusan Tuhan buat sampai penuh sesuai standar yang Tuhan mau kerjakan 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 sisanya biar Tuhan yang buat itu menjadi berkat langkah keempat sangat penting engkau harus melakukan bagian saudara dan membiarkan Tuhan menyempurnakan bagian akhirnya dan Alkitab berkata mereka kaget mujisat pun terjadi saya kira demikian firman Tuhan ditafsirkan bagi kita nah sekarang bagaimana saudara bawa dalam kehidupan beriman kita Bapak Ibu kita butuh Tuhan dan kuasanya mujisatnya untuk membawa saudara dan saya ke masa depan saya mau bilang tidak ada masa depan tanpa mengundang otoritas Allah hadir dalam rumah tanggamu dalam usahamu dalam bisnismu pendidikan anak-anamu engkau harus mengundang Tuhan hadir nah betul Bapak Ibu kalau berupaya sendiri tidak ada mujisat kalau Tuhan cuma diundang itu cuma di ruang tamu ulangan pasal 28 ayat 1-6 saya suka aku akan memberkati bakulmu adonanmu buah kandungan aku memberkati engkau baik masuk maupun keluar sampai urusan dapur Tuhan mau berkati sampai urusan adonan Tuhan mau berkati sampai urusan kandungan Tuhan mau berkati tapi kalau Tuhan cuma jadi tamu ini baru tahap pertama engkau harus berkata usahaku ini milikmu Tuhan keluargaku ini milikmu Tuhan anakku ini dan masa depannya milikmu Tuhan milikmu jadilah sesuai dengan maumu oh otoritas itu Tuhan miliki karena engkau telah menyerahkan semuanya menjadi milik Allah untuk dikerjakan dan jika Tuhan pemiliknya siapakah yang bisa menggagalkan oh ini penting jangan pernah untuk memegang kendali biarkan Tuhan yang pegang kendali berikut Bapak Ibu terakhir oh ini juga saya mengatakan kepada saudara saudara yang barangkali sedang menanti mujizat saudara barangkali yang sedang menunggu lawatan Tuhan engkau yang sedang berupaya apapun dalam usaha pekerjaan di rumah sakit isolasi saudara atau apapun yang sedang saudara alami saat ini saya mau bilang saya setuju mujizat itu wilayah Adi Kodrati saya setuju oh itu benar tetapi tahukah saudara kalau engkau membaca kisah-kisah mujizat yang dibuat oleh Tuhan Yesus ternyata mujizat terjadi juga ketika Tuhan mengganding manusia sebagai kawan sekerjanya untuk menghadirkan mujizat itu salah satunya kisah ini sebab Tuhan mampu untuk mengubah baskom kosong itu tempayan kosong itu terisi langsung anggur Tuhan mampu tapi ajaibnya dia bilang begini isi dulu dengan air sampai penuh baru diisi Tuhan bisa mengubah baskom jadi kemudian tempat anggur yang luar biasa bisa tapi anehnya dia bilang isi dulu tempayan pakai proses dan melibatkan para pelayan saya mengatakan terakhir kepada saudara sangat penting engkau menanti mujizat dan jawaban Tuhan engkau perlu mengupayakannya engkau perlu berusaha dan berlelah engkau harus membuat konsep yang luar biasa lewat hikmat Tuhan dan meruntut semua rancangan-rancangan itu lakukan bagian saudara lakukan saya percaya bagian akhir untuk menyempurnakannya adalah urusan Tuhan air Tuhan bisa menjadi anggur maka kemalanganmu Tuhan bisa mengubah jadi berkat kegagalanmu dan engkau berusaha bangkit untuk mengerjakannya Tuhan bisa mengubah menjadi kesuksesan ketika engkau bekerja sama dengan Allah mujizat bisa terjadi maka di penghujung khutbah ini saya mau bilang mari bangkit yang pernah jatuh yang pernah gagal mari bangkit isi tempayan kehidupan saudara penuh sisanya biar Tuhan mengubahnya menjadi anggur berkat Tuhan berkati Bapak Ibu Saudara Haleluya Amin selamat menikmati